Lu pada nggak ngerti agama ya? Tengah malam bukannya sulat tajud malah manggilin gue. Barusan ada maling, Pak. Dari dulu udah ada maling. Baru tahu lu. Tadi ada dua maling, Pak. Mau ngebongkar pagar pajalal. Untung kita keburu datang, Pak. Malingnya ketakutan terus kabur pakai mobil. Kita kejar sampai ujung sawah. Nggak kena juga. Udah, akhirnya kita kembali-kembali. Kemari. Nggak ada yang rusak. Alhamdulillah. Kita berhasil menggagakan usaha pencurian itu, Pak. Ya kalau nggak ada kejadian apa-apa, yaudah jangan diributin. Gue lagi tidur pula, setahu nggak lu? Kita harus lapor sama bapak sebagai tuan rumah. Laporan diterima. Pajal. So akrab lu ya? Manggil-manggil gue terus. Eh, anu, Pak. Kita kehabisan rokok, nih. Yaudah, jangan ngerokok. Pemerintah memperingatkan. Merokok dapat menyebabkan kanker, serangan jantung, impotensi, gangguan kehamilan dan janin. Lu berempat bisa keguguran karena rokok. Hati-hati, tuh. Maksudnya, sekedar ruang tip, lah. Buatan anak muda ini, Pak. Eh, dengerin. Lu sendiri kan udah dapet bonus dari Allah berupa pahala lantaran ngejaga keamanan lingkungan. Iya kan? Iya, Pak. Betul, Pak. Dalam hal ini gue dapet pahala, apa nggak? Kayaknya nggak deh, Pak. Bapak kan lagi tidur. Nah, kenapa lu masih minta imbelan dari gue? Lewatan lu, Pak, deh. Amit-amit, orang. Pelitnya nggak ketulungan. Huh? Ha!